I follow, I follow you deep sea baby I follow you, I follow Masih di pagi-pagi Selamat pagi Ada sasa juga disini masih ya kamu ya Kamu bantuin Hesti karena hari ini Kita akan memberikan tips Buat sahabat pagi di rumah Tips seperti apa nih Hesti? Kita masuk ke segmen tips Oi 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 Kali kelas sahabat pagi yang disenggani Bahkan ada juga yang Pak Iman Itu supir saja Oh ada Pak Iman supir Supir saja namanya Pak Robi Pak Robi Untuk dulu namanya Pungki ada Yang sebelumnya ada juga Ini kita mau bahas supir ya Pak Iman Kasabung bengok Kita gak bahas supir ya Kita lebih bahas ke tips oi oi pada pagi hari ini Jadi kalau misalnya Shasha punya peralatan dapur Ataupun peralatan makan Kayak sendok atau garpu yang sudah tidak terpakai Apalagi garpu Itu bisa terpakai menjadi frame foto Oh Bagaimana bisa? Bisa 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 Nih garpu yang sudah tidak terpakai Kayak garpu ya itu ya? Iya emang Emang ini kebetulan garpu ya Pak Dan pastinya bawalah tang ya Oke Tang Jadi caranya adalah kita bengkok-bengkokkan Tangnya? Oh bukan Garpunya Garpunya Oh ujungnya oke Ujung-ujungnya Sebentar saya sudah punya yang sudah dibengkokkan dua-duanya Nih seperti ini Ujung-ujungnya Ujung dan ujungnya Jadi ini ujungnya juga agak Dipisahkan dikit Ya seperti inilah ya Seperti 90 degrees Ya And then Yang bagian belakangnya Kita bengkokkan ke belakang Nah bagian Ujung-ujung depannya Kita kasih Sentilan Sentilan Ya sentilan Ini namanya sentilan ya Ini bengkoknya juga ya Ya Saya sudah punya yang sudah bagusnya nih Itu bagus Itu ya Sudah berdiri dengan tegak seperti ini Itu ya Caranya adalah kita bisa menaruh foto Foto-foto Anda yang menari gitu kan Foto-foto zaman Anda mungkin Semua orang pernah hilap Semua orang pernah hilap seperti ini Ini sudah mulai sadar yang ini ya Dan ini juga sudah mulai menyadari yang ini ya Tuh Gimana? Boleh oi kan idenya oi? Oi banget Mungkin bisa dipraktekan kan Jadi di meja kecil Atau di ruang tamu Di nakasnya Ditaruh foto-foto frame Tapi bentuknya menurut saya ini unik kan Cantik-cantik Irit ya Irit juga Emang kita disini Menjalin keiritan dan persatuan Menjalin keiritan dan persatuan Tuh moto kita Moto itu baru dibikin tadi Menjalin keiritan dan persatuan Ya tagline apa gitu ya Ini hanya juga kalau misalnya bikin bekal Makanan buat anak Buat suami Itu bisa bentuk-bentuknya kan lucu-lucu tuh Bento-bento-bento Jadi bisa membuat telur Tapi bentuknya hati Bentuknya bintang Tapi mungkin kalau misalnya tidak punya cetakannya Itu bisa dibuat secara lebih simpel Gimana tagline? Dengan menggunakan Bahan-bahan seperti ini Yang pertama Harus punya kertas karton Kertas karton Kayaknya itu bukan yang pertama deh Yang pertama itu adalah niat Oh iya pertama niat Niat dulu Keinginan Keinginan Baru kita menyiapkan bahan-bahan Keikhlasan Keikhlasan Dan kita juga harus punya bonding yang kuat gitu Iya Benda-benda tersebut Jadi harus memang punya kertas karton Karet Sumpit Dan tentunya telurnya ya Iya Karena kan ini telur rebus Iya Pisau dan talenan Mendingan kita coba lihat dulu deh tayangannya Gimana caranya untuk membuat telur bentuk hati tersebut Nanti kita coba untuk praktekan Coba kita lihat tayangannya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Tapi boleh ya dipraktekan ya, jadi bentuknya juga menarik dan juga praktis gitu kan untuk dibawa sebagai bekal kan. Bagaimana oi? Akhirnya yang ini berhasil juga. Dari tadi mengalami kegagalan. Ini berkat bantuan Sasha? Iya, iya, iya. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Betul. Baiklah kalau demikian, Sasha terima kasih. Thank you so much for having me. Makasih sudah berbagi. Ditunggu Youtube-Youtube selanjutnya ya. Oke, see. Rangdutnya juga yang keren nanti aku mau lihat di Youtube. Oke, terima kasih Sasha, terima kasih juga sahabat pagi. Hari ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan yang pasti besok insya Allah kita ketemu lagi. Karena kita setiap Senin sampai dengan Jumat jam setelah 8 pagi kita akan menemani Anda sahabat pagi semua di rumah. Hanya di mana? Hanya di pagi-pagi. Semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!